Intro Menyandang sebagai tim tuan rumah sekaligus juara bertahan Piala Asia Membuat Qatar memiliki tekanan sekaligus ambisi untuk mempertahankan gelar juara Dengan pengalaman dan juga mentalitas yang dimiliki Tim Aswan Tintin Marques Akhirnya mampu melenggang mulus ke babak 16 besar Piala Asia 2023 Tergabung di grup A bersama dengan Lebanon, China, dan Tajikistan Qatar menjadi tim pertama yang lolos ke babak 16 besar Setelah berhasil mengalahkan Lebanon 3-0 di laga pembuka Kini giliran Tajikistan yang dibuat tak berkutik saat kedua tim bertemu di match day kedua Bermain di Stadion Al-Bait, Rabu 17 Januari 2024 malam Qatar yang menurunkan formasi 4-3-3 bersama dengan trio Akram Afif Al-Mos Ali dan Ismail Mohamad langsung tampil menekan sejak menit awal Hasilnya, Qatar mampu mencetak duel pembuka di menit ke-17 Melalui penyerang andalan mereka Akram Afif Menerima umpan terbosan Al-Mos Ali dari lini tengah Afif mengandalkan kecepatannya untuk mengejar bola Afif yang kemudian berhadapan satu lawan satu dengan keeper Rustam Yatimov Tanpa kesulitan menjaringkan bola lewat sontekan kaki kanan Tampil di hadapan puluhan ribu supporternya Timnas Qatar tampil dominan hingga menguasai 60% penguasaan bola Jelang babak pertama berakhir Tuan rumah nyaris mencetak gol kedua lewat tendangan Al-Mos Ali Beruntung, pemain belakang Tajikistan Zurabov Membuat penyelamatan krusial dengan memblokir tembakan Ali di depan gawang Yatimov Skor 1-0 untuk Qatar bertahan hingga jeda Di babak kedua, Qatar kembali mendominasi permainan dengan melepaskan 12 tembakan Dengan 6 di antaranya mengarah ke gawang Namun, upaya dari Al-Mos Ali pada menit ke-5-4 masih belum menemui sasaran Di sisi lain, Tajikistan hampir mencetak gol penyeimbang di pertengahan babak kedua Akan tetapi, tendangan Ali Serjalilov di menit ke-6-2 masih terlalu lemah Pada menit ke-8-1, Tajikistan harus bermain dengan 10 orang Setelah Amadoni Kamalov dikartu merah langsung oleh wasit Hiroyuki Kamura Qatar yang unggul jumlah pemain Mencoba memanfaatkan situasi dengan terus menyerang Tajikistan Akan tetapi, Tuan rumah gagal memanfaatkan kesempatan itu Hingga pertandingan pun berakhir dengan skor 1-0 untuk Tuan rumah Kemenangan tipis tersebut cukup membawa Qatar lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 Dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan Qatar menjadi tim pertama yang lolos ke babak 16 besar sebagai juara grup A Dengan catatan 4 gol dan belum pernah kebobolan Selain performa apik Tuan rumah Salah satu pemain yang tampil menonjol di timnas Qatar Adalah penyerang mereka Akram Afif Pemain bernama lengkap Akram Hasan Alif Yahya Afif Aliafei itu Tampil nyentrik di lini depan dengan gaya rambutnya yang keribu Memiliki kecepatan dalam melakukan akselerasi serta dribbling yang sempurna Ia telah mengingatkan pecinta sepak bola pada seorang Muhammad Salah Lahir di Doha pada 11 Maret 1996 Afif merupakan anak dari seorang ayah yang lahir di Tanzania Dan kemudian pindah ke Somalia Sementara itu, ibu Afif berasal dari Yaman Afif memulai karir sepak bolanya pada tahun 2004 Dengan bergabung bersama dengan tim junior Al-Markia Qatar Kemudian, ia pindah ke tim junior Al-Sat Qatar pada tahun 2006 Setelah itu, ia masuk ke Akademi Aspire pada tahun 2009 Dan sempat dipinjamkan ke Sevilla pada 2012 hingga 2014 Sementara di level senior, Akram Alif mengawali karir profesionalnya bersama dengan Yupan Lalu pada 2016, tim senior Villarreal merekrutnya Dan menjadikan Akram Afif sebagai pemain Qatar pertama yang bermain di La Liga Spanyol Ia mendapatkan kesepakatan kontrak hingga tahun 2020 Dan bermain sebanyak 26 kali serta berhasil mencetak 8 gol Namun, Afif lebih banyak dipinjamkan Mulai dari Sporting Gijon, Yupan hingga ke Al-Sat Hingga akhirnya pada 2020, ia dilepas Villarreal ke Al-Sat Dan masih menjadi andalan Al-Sat hingga saat ini Di musim 2023-2024, Afif telah mencetak 13 gol dan 8 asis hanya dalam 12 penampilan bersama Al-Sat Dengan catatan itu, tak heran jika ia menjadi andalan tim Marques di lini depan Dan tampil mengerikan bersama dengan tim Naskatar Dalam perburuan top skor Piala Asia 2023 Akram Afif untuk sementara memimpin daftar kelasmen dengan 3 gol Selain golnya kegawang Tajikistan Ia juga berhasil mencetak beres saat Qatar menang 3-0 atas Lebanon Meski demikian, posisi Akram Afif sebagai pemuncak kelasmen top skor Piala Asia 2023 Belum sepenuh nyaman Dengan turnamen yang masih panjang Bisa membuat Afif tergusur pemain lain dengan cepat Belandang Australia Jackson Irvin Memiliki kans menyaingi Akram Afif Apabila mencetak 2 gol kegawang surya saat kedua tim bertemu pada Kamis 18 Januari 2024 Rivalitas pencetak gol terbanyak Piala Asia 2023 Semakin ketat lantaran saat ini terdapat 5 pemain yang mengemas 2 gol pada match day pertama Takumi Minamino dari Jepang Mahmud Al-Mardi dan Musa Al-Tamari dari Jordania Lee Kang-In dari Korea Selatan Serta Supacae Chaidet dari Thailand Juga berpotensi memanaskan persaingan top skor apabila kembali membobol gawang lawan pada match day kedua nanti Meski begitu, dengan dukungan supporter tuan rumah Serta ambisi mempertahankan gelar juara Bukan tidak mungkin Afif akan kembali membawa tim Naskatar menguasai sepak bola Asia secara berturut-turut Terima kasih telah menonton tabi Cateri menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!